Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya kembali Bang Jun Golok Tarisi Jasinga Salam budaya, salam sejahtera, salam pecinta golok tradisional Indonesia Kali ini saya mau nge-review nih Golok C.O.M.A.S. Original Pamor Geblek Geblek itu dia gak ada uratnya Langsung kuning semua Ini golok pesannya abang kita tetap dari Bang Andrio Yang punya channel Salam budaya Ini jengkolan sahulu 47 cm Ini punyanya Abah Duhari Koleksian beliau minta dikeluarkan Alhamdulillah termahar sama Bang Andrio Ini pamor geblek tanpa urat Gagang kayu kiareng Sarung masih kayu ruyung atau aren Tulang Simut-mutingnya khas Sama simpai tanduk Sertinya, sertifikatnya Telah diisahkan oleh Keliasan lembaga ya Golok C.O.M.A.S. LMPBGC Nah Tuh Ya Tasnama Bang Andrio Abah Duhari sebagai pewaris ketujuh Godam Sidenok Sama Bapak Agustaku ini Pemimpin ritual Golok C.O.M.A.S. Salam Nunggal Jengkolan sahulu 47 cm Ya Tuh Ini sertifikat Sebagai tanda keaslian Golok C.O.M.A.S. Tentunya Dipideokan oleh saya Ulasannya sebelum dikirim Itu ulasan itu Dihususkan buat si pemegangnya Sebelum dikirim Ya Jadi Selain sertifikat Takut hilang Nanti kalau di rumah Ada videonya di Youtube saya Channel Youtube saya Jadi Tidak akan hilang Nah Ya Takutnya akan hilang Sertifikatnya mau di alih rawat Bang Gak ada sertifikatnya Ada di Youtube-nya Bang Jun Golok saya Nah ini Ya Satu golok Satu video saya review Buat jadi Sertifikat digital Ya Nah ini Jengkolan sahulu Namanya ya Kalau di ini 47 cm Ini punyanya abah 2 hari Nah dikeluarkan Di alih rawatkan Didoakan khusus lagi Buat Bang Andrio Ini udah diinapkan beberapa minggu ini Dengan golok sirebo Spesial Ya 47 cm Bila salam nunggal Ya Bisa dilihat Nah ini Gak ada pamornya Tuh Ini karena Lawasan ya Lawasan ini Sudah beberapa Mulut Ya Nuh Ini bisa nanti Di rumah Bang Andrio Dibersihkan lagi Karatnya Karena sengaja Saya gak diapa-apaan Lagi dari abah Biar kelihatan Tahulah Bahwa saya gak Otak atik lagi Ini Nanti biar Bang Andrio Dibersihin lagi Nanti karat kuningnya keluar Ini disebut pamor geblek Jeplak Jadi dia gak ada uratnya Kisus Nah Ini Tapi kalau saya perhatiin Ini ada dia Garis-garis uratnya Ini Sekilas ada dia Garis-garis uratnya Kuning itu Ini bajanya lumayan Ini tarikan pondok Kahuru Ya Ini Lumayan Ya Ada pantulan Cing-cing-cing Nah ini 47 cm Ya Salam nunggal Ini kolosiannya Abah Duhari Ya Ini Bang Andrio Jengkolan sahulu Insya Allah Termahalkan Semoga berkah manfaat Ya Ini tempahan bulan maulut Golok pertama Kolon ini golok pertama Yang punya abah Katanya ya Abah Duhari Jejakinya ke Bang Andrio Ini Ya Disebut pamor geblek Itu pamor Tanpa Tanpa pamor Jadi kuning semua Nah Bisa dilihat ya 37 cm Ya Insya Allah Ini semua Sudah di ritual Diulas Dan didoakan Sebagai mana mestinya Ya Sesuai tradisi Dan budaya Ceomas Tiada kurang Satu apapun Ya Jadi sesuai Adat dan istiadat Ceomas Dikuatkan Dengan sertifikat Sebagai Tanda Keaslian Dengan video Insya Allah Video pengulasan Kemarin Di Abah Duhari Di musim Golok Ceomas Ya Sah Ini Goloknya Bang Andrio Sebagai pemegang Sebagai pemegang Golok Ceomas Cengkolan Saulu 47 cm Itu aja ya Kiranya Untuk tanya-tanya Golok Ceomas Kadang-kadang Enggak saya pasang harga Di deskripsi Demi menjaga Ya Menjaga Mungkin ya Dari harga itu Enggak bisa Diprediki Satu golok itu Enggak selalu sama Harganya Jadi Untuk tanya-tanya Jangan ragu Ke WA Saya aja Ada Tanya-tanya Seputar Golok Ceomas Atau Bulgolok Klien Jadi sebelum Membeli Tanya-tanya Bebas Sama saya Enak Saya hafal Saya jawab Saya sempat Saya jawab Gitu kan Insya Allah Jadi saya Ini lagilah Istilahnya Jangan takut Bertanya Ya Sebelum Meminang Atau Memegang Golok Ceomas Tanya dulu Ke saya Insya Allah Saya terbuka Mungkin untuk Di harga ini Di komen Enggak saya jawab Ke WA Langsung Untuk khusus Golok Ceomas Soal harga Langsung Ke WA Aja Ya Kira-kira Gitu aja Salam sukses Buat semuanya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh DGJS